Di desa Medanaya, potensi yang kemungkinan terjadi, yang kita sudah tahu 2018 adalah gempa. Kemudian muncul berikutnya adalah kekeringan. Itu salah satu-dua potensi ancaman yang besar di masyarakat desa Medanaya. Dalam kegiatan ini tentunya masyarakat tahu cara mengatasi kekeringan dan cara mengantisipasi kekeringan seperti apa. Dengan SPAB ini juga, Alhamdulillah bisa saja guru bisa belajar dari sini bagaimana cara menyelamatkan diri, bagaimana cara menyelamatkan murid, dan sebagainya. Dalam kegiatan dua hari ini sungguh sangat luar biasa, berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana mitigasi dalam menghadapi berbagai macam bencana, terutama bencana gempa dan kebakaran yang sudah dipraktekkan pada hari terakhir ini. Kami sangat menyambut antusias kegiatan-kegiatan dari teman-teman di MC Dompet Dua Apa ini, karena memang dari awal kami, Yayasan Terbihatan Islamnya, sudah bersinergi langsung dengan Dompet Dua Apa, yang mana Dompet Dua Apa telah memberikan kami konstitusi besar, memberikan kami bangunan madrasa yang cukup megah, sehingga kami bersama guru dan santri di sini bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas belajar dengan maksimal. Terkait dengan sosialisasi SPAB atau Satu Pendidikan Nama Bencana, Alhamdulillah baru pertama kali ini kami mengikuti diriasan ini, dan Alhamdulillah kami sampaikan bahwa ilmu yang terkait dengan bagaimana kita tanggapan terhadap bencana ini sungguh luar biasa. Mulai dari, apa namanya, penyusuran struktur, kemudian kalender bencana, kemudian asesmen, dan simulasi. Alhamdulillah, mulai dari simulasi gempa, dan simulasi pemandangan api, karena di tempat kami ini, Alhamdulillah, berbahankan kayu. Jadi sangat perlu untuk sering melakukan pelatihan terkait dengan bencana. Sangat penting menurut kami, karena memang kegiatan ini sangatlah kami perlukan, dan memang kami tidak pernah melaksanakannya. Dan Alhamdulillah kami diberikan waktu dua hari ini, memang kalau kita, kami rasa sangat terbatas waktu ini. Tapi memang kami dari teman-teman guru di sini sangat membutuhkan itu untuk kami bisa tularkan ke anak didi kami nanti. Apa yang sudah kami dapat selama dua hari ini, mudah-mudahan nanti ada support langsung dari teman-teman di MC2P2 apa, untuk bisa kami mempraktekkan bersama anak-anak terkait dengan sarana dan perasaan yang dibutuhkan. Terkait dengan kegiatan sosialasi SPAB ini sangat penting, karena seperti yang disampaikan bahwa di daerah kami khususnya, dan sejauh di Indonesia rentan atau rawan bencana. Maka perlu peningkatan kita untuk mengurangi semua risiko, maka perlu peningkatan kapasitas. Harapan kami dari pelatihan ini bisa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kami sebagai guru untuk memberikan pendidikan kepada anak terkait dengan penanggulangan bencana, sehingga nanti kegiatan ini bisa tertular terus untuk kepada santri dan berkelanjutan. Harapan dengan kegiatan SPAB ini agar para guru bisa menjadi toladan bagi murid-muridnya dan berdaya menghadapi bencana. Kedayasan terbiatul Islamia Berdaya menghadapi bencana! Berdaya menghadapi bencana! Terima kasih.